PEMBICARA 1 Ada kejadian tak terduga saat Timnasia Indonesia menjalani latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno Senayi Jakarta. Tas striker Squad Garuda Dimas Derajat hilang. Latihan Timnasia Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini digelar pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Namun setelah menjalani latihan, kejadian yang tidak menyenangkan terjadi. Saat para pemain Timnasia Indonesia mencoba meninggalkan lapangan terlihat ada pemain yang panik. Setelah latihan, beberapa pemain terlihat berjalan menuju bus untuk kembali ke hotel. Namun saat itu terlihat Ramadan Sananta terlihat panik mencari tas miliknya yang sebelumnya ia letakkan di tribun penonton. Bahkan saat Ramadan Sananta mencoba dihentikan oleh bolasport.com untuk wawancara, ia masih panik. Pemain persisolo tersebut mengatakan bahwa ia mencari tasnya yang hilang. Jangan saya, saya mau cari tasku dulu. Ujar Ramadan Sananta saat ditemui sambil berjalan menuju bus. Namun setelah pergi ke bus, diketahui tas Sananta terbawa oleh Dimas Derajat. Akan tetapi pencarian belum berakhir dan staff Timnasia Indonesia turun dan mencari tas lagi. Saat coba ditelusuri, ternyata yang kehilangan tas Dimas Derajat. Diketahui di dalam tas itu ada barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Dengan begitu, staff pun masih sibuk mencari dari berbagai sisi lapangan hingga tribun penonton. Akan tetapi tas Dimas Derajat belum ketemu juga. Situasi ini bahkan membuat pemain menunggu lama di dalam bis karena pencarian masih dilakukan oleh staff. Bahkan staff PSSI ada yang mengecek di kamera beberapa wartawan untuk mengecek posisi tasnya masih ada di tribun sejak kapan. Kehilangan tas ini bisa dibilang karena pengamanan yang ada untuk Timnasia Indonesia tidak seketat biasanya. Padahal latihan Timnasia Indonesia ini memang selalu menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu tidak sedikit yang datang menyaksikan langsung latihan Timnasia Indonesia. Namun keamanan yang ada ternyata cukup longgar dan tidak seketat biasanya. Apabila biasanya latihan Timnasia Indonesia ada pengamanan yang ketat. Bahkan wartawan yang akan memasuki area lapangan biasanya dicek dengan ketat kartu identitasnya. Namun dalam latihan yang berlangsung di lapangan A, Glora Bung Karno, tidak ada penjagaan yang berarti. Padahal biasanya selalu ada keamanan yang menjaga di pintu dan hanya pemain, pelatih, staff PSSI serta wartawan yang boleh masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!